Oke Sobat Elektronik, di penghujung tahun 2022, ini saya akan merekomendasikan beberapa merek yang sudah kita compare, sudah kita review, terus nanti tinggal kasih Sobat Elektronik pilih aja mau yang mana, kita langsung tungguin. Oke Sobat Elektronik, kalau mau memilih TV di tahun 2022 itu, kita sebenarnya punya banyak brand, di belakang saya sudah Samsung, lalu ada LG, di sebelahnya ada Sub, dan juga ada merek Sony yang di belakang, nggak usah di center, nggak usah. Ya, jadi pilihannya itu banyak, 2022 itu semua brand sudah mengeluarkan seri baru, dan semuanya sudah kita review ya, termasuk Xiaomi juga ada, jadi beberapa brand seperti Aqua juga ada. Oke, saran yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan Sobat Elektronik, misalkan contoh, Sobat Elektronik itu butuhnya buat apa? Buat nonton TV aja, atau butuh buat Netflix, atau butuh buat frame video, butuh buat TV sama Youtube aja. Nah, jadi itu tergantung dari kebutuhan, dan yang berikutnya adalah teman-teman Sobat Elektronik harus tahu tipe, jadi mana tipe-tipe ini juga menentukan sebuah harga. Bahkan bisa jadi, tipenya lebih tinggi, itu bisa lebih mahal. Jadi tergantung dari promo tokonya tersebut, jadi Sobat Elektronik itu harus melek dari tipe. Jangan sampai harga Full HD itu lebih mahal dibanding dengan 4K. Ada, karena kemarin itu di toko kita ada Full HD, sub, harganya 4 juta, sedangkan 4K itu harga 3,9. Jadi lebih murah 4K dibanding Full HD itu terjadi di brand LG, seri yang UQ. Oke, yang pertama, selain dari harus tahu tipe, yang berikutnya adalah Sobat Elektronik harus mindset dari rumah bahwa merek tersebut sudah bagus. Karena kalau misalkan tergoyahkan, misalkan Sobat Elektronik sudah mau pesen merek LG nih, datang nih ke tokonya. Tiba-tiba dibadi, diarahkanlah oleh salesnya ke brand yang lain. Dan tiba-tiba terpengaruh, dan akhirnya Sobat Elektronik memilih untuk brand yang di luar dari pilihan tersebut. Itu sih sah-sah saja, cuman menurut saya nanti kalau misalnya ada kendala apapun itu, nanti akan kecewa. Seperti itu. Yang ketiga, datang nih ke toko. Seperti yang tadi saya informasikan bahwa harus tahu tipe. Oke, yang pertama saya akan kasih tahu adalah yang LG dulu. Nih, yang LG. Yang LG ini terdiri dari, kita lihat di display-nya dulu ya, di display-nya. Kemana ini? Yang paling rendah itu di kita nggak ada yang seri Full HD ya. Adanya yang 4K. 4K itu dimulai dari 4.3UQ7, 4.3UQ8, 4.3UQ9, lanjut ke Nano 75, lanjut ke Nano 80. Habis itu dia ada QNED, dan yang terakhir adalah OLED. Sedangkan QNED itu kita tidak masuk ya. Jadi seperti Quantum New LED, itu ada di brand Samsung kompetitornya ya. Cuma, kayaknya LG lebih fokus ke OLED untuk di toko kita ya. Karena QNED itu harganya beda-beda sedikit dengan OLED. Yang 4.3UQ itu, barangnya ada di... Seperti ini. Oke. Ya. UQ itu sama UQ7, UQ8 bedanya hanya di remote. Tapi saran saya, lebih baik ambil yang UQ8. Harganya beda-beda sedikit, kecuali selisihnya harganya Rp 1,5 juta. Kenapa harus UQ8? Karena pertama adalah remote-nya sudah magic, suaranya sudah Dolby. Harga selisih sedikit, mending ambil patik seri yang UQ8. Kalau misalkan dibandingkan dengan UQ9, saya lebih prepare ke UQ8. Karena teknologinya tidak berbeda jauh. Kalau misalkan hanya butuh untuk nonton saja, Prime Video, Ikiyi, Netflix, Youtube itu sudah support. Gambarnya pun tidak berbeda jauh. Kalau nonton televisi, seperti itu ya. Karena selisihnya cukup lumayan 1 juta ke seri UQ9 dari UQ8. Mungkin LG menciptakan 3 produk ini, ya sama-sama seperti pilih handphone lah ya. Ada cuma beda RAM doang, ada yang beda di kamera, ada yang beda di body, seperti itu aja sih. Cuma kalau saya sih pilih, mending selisihnya yang ke UQ9 itu mending pilih ke beli produk yang lain. Seperti soundbar yang 1 jutaan atau speaker yang kecil-kecil itu lumayan. Untuk menambah suaranya. Karena kalau beda suara sedikit aja itu mending ke soundbar aja. Ya, seperti itu. Terus lari ke Samsung. Samsung itu barangnya ada di sini. Ini ya. Samsung ada seri BU8000 dan BU8500. Kalau yang BU7000 nggak ada, masih ada seri lama AU7000. Cuma saya lebih prepare ke BU8000. Kenapa? Karena hanya beda dengan BU8500 itu hanya beda teknologi warm and cool aja. Jadi ini sama seperti seri tahun 2020 yang AU8000 dan AU9000. Secara spesifikasi hampir sama. Semua remote sama. Teknologi. Tizen-nya sama. Tidak ada beda jauh. Suaranya juga sama. Kalau kita compare secara gambar yang sama, itu tidak berbeda jauh. Jadi, saran saya sih lebih baik ke BU8000. Kecuali kalau sobat elektronik butuh teknologi yang memisahkan layar. Ya, multi-view namanya. Itu silakan ke BU8500. Karena kalau teknologi gambar itu ditonton di TV biasa. Di bioskop itu tidak terlalu. Eh, di bioskop di Netflix itu tidak terlalu kelihatan. Bisa diatur kok pengaturan gambarnya di sana. Ya. Kecuali kalau harga BU8500 itu selisihnya cuma 100 ribu, 200 ribu itu ambil yang di situ. Ya. Jadi, harus melek. Lalu, bagaimana dengan QLED? QLED-nya itu adalah Ki60B. Setelah itu, Persus-nya adalah LG Nano 75. Nah, jadi saya cek ke sini. Ini barangnya nih. Ya. Untuk LG dan Samsung itu kompetitornya adalah Ki60B. Lawannya Nano 75 seperti ini. Ya, perbedaannya ini sudah saya kita compare. Jadi, ini memiliki teknologi yang jauh lebih bagus secara gambar dibanding dengan 4K biasa. Jadi, kerapatan gambarnya dan variasi warnanya jauh lebih banyak. Itu bahasa umumnya ya. Dan ini juga biasanya ada mode games. Jadi, kalau dipakai buat games, ini jauh lebih bagus ketimbang dengan 4K biasa. Karena teknologinya itu sudah mencakup ke bagian-bagian yang harus disupport oleh games. Seperti itu ya. Nah, di atasnya ini ada Nano 80. Di sini juga ada Ki70. Cuma display-nya nggak ada. Bedanya lagi adalah di teknologi gambarnya yang semakin bagus. Semakin mendekati ke OLED. Untuk yang Nano dan QLED seperti itu ya. Lalu, kompetitornya mana? Di Sub dan di Sony itu nggak ada ya. Kompetitornya di Sub dan Sony itu, Nano itu nggak ada. Paling ke Sony itu larinya ke X90K. Nanti kita ke Sony ya. Oke, sebelum kita ke Sony, kita ke Sub dulu. Nih, Sub di sini. Oke, kalau Sobat Elektronik cari yang merek Sub, Sub itu terdiri dari Full HD. Full HD Easy Smart. Full HD Android TV. Dan juga ada yang terbaru, yaitu 4K Smart TV. Serinya banyak banget untuk yang Sub. Kalau yang Full HD Smart TV itu seri BG. 42 BG, 50 BG. Lalu, ada di atasnya itu langsung ke 4K. 4K itu banyak. Ada yang DK, ada yang BK, ada yang CK. Bedanya apa? Ada di Android, ada di Smart. Saran saya, kalau misalkan mau yang 4K, ambil yang seri DK yang baru. Cuma yang terbaru lagi adalah yang ini. Yang EJ. Harganya lagi murah. Ini 7 jutaan untuk 55 inch. Kenapa saya rekomendasikan ini untuk yang 4K? Karena dia serinya baru dan bodinya jauh lebih bagus dibanding seri yang DK, BK, dan CK. Ya, deketan sini Pak Editor. Ini jauh lebih tipis bodinya. Kakinya juga lebih kecil. Modelnya lebih kekinian dibanding dengan seri yang lama. Kita bandingkan dengan yang DF. Ini juga salah satu Smart TV, Cuma menurut saya lebih baik yang EJ. Selisih harganya sih memang cukup lumayan. Cuma secara bodi, secara, apa namanya, secara looks ya. Lebih bagus yang EJ. Kalau gambar sih, nggak beda jauh. Seperti itu ya, demo yang sama. Silahkan. Jadi selain yang EJ, yang DF, ada juga yang DK. Kalau yang DK itu sama dengan ini. Secara, apa, kakinya, secara spesifikasinya. Hanya bedanya, yang DK itu Android. Yang DF ini, ini Smart TV ya. Hanya bisa YouTube dan Netflix seperti itu. Biasanya seperti itu. Dan nonton TV aja. Ini ya perbedaannya untuk SAP. Oke, untuk sedikit informasi. Untuk SAP ini, dia memiliki garansi yang paling banyak dibanding dengan brand-brand lain. Dia 5 tahun garansi sampai ke panel dan spare part-nya. Dan dia juga menjamin jaminan 7-seal. Jadi dia 7 proteksi perlindungan dari petir, dari segala macam perlindungan. Yang mereka klaim paling bagus dibanding dengan brand lain. Kenapa? Karena mungkin pabrikan ada di Indonesia ya. Ada di KIC, ada di Pulau Gadung. Purna jualnya juga dia paling banyak. Seperti itu. Ya, kalau misalkan mau pilih yang Full HD. Kompetitor SAP ini ada di Part 2BG. Nih. Ini ya. Jadi ini yang Full HD di seri 42-nya. Ada beda. Beda itu adalah hanya digital. Lalu lari ke DF. DF itu dia Smart TV. Yang bisa hanya YouTube dan Netflix dan nonton TV biasa. Dan yang paling bagusnya itu yang BG. Nah, BG ini adalah Android TV. Mas, bedanya apa sih Smart TV dan Android TV? Bedanya, kalau Smart TV yang SAP dengan Android TV yang SAP itu, Smart TV-nya dia bisa YouTube dan Netflix aja. Kalau Android itu dia bisa download aplikasi lain karena dia ada Play Store-nya. Nah, di situ juga ada RAM-nya. Jadi, Sobat Elektronik bisa download aplikasi di luar dari yang tadi saya sebutkan. Seperti Netflix. Kalau misalkan butuh Prime Video, butuh Hot Star, silakan download di Android TV. Ini pilihannya. Lawannya ini adalah Xiaomi A2. Bagusan mana semuanya bagus, silakan Sobat Elektronik rekomendasikan sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan. Kalau SAP itu dia punya garansi. Xiaomi ada, safety center-nya, hanya memang dia memberikan garansi hanya satu tahun. Ya, tidak seperti SAP. Ini sudah kita compare bagaimana selesinya. Ya, silakan Sobat Elektronik menilai. Itu sih ya. Terus, rekomendasi lainnya ada di Sony. Oke, sekarang kita sudah ada di bootnya Sony. Oke, Sony ini terdiri dari seri X75, X80, dan X90. Setelah itu dia lari ke OLED. Nah, jadi seri yang terendahnya adalah X75. Dan ini mengeluarkan ukuran 43 inch, sedangkan yang X80, X90, dia tidak mengeluarkan 43 inch, dia minimal ukuran 50 inch. Ya, ini harganya lebih murah. Bedanya apa sih, Pak? Bedanya adalah, sini deketan, 43, 55, 65. Mesinnya X processor, lalu motion flow-nya XR, fiturnya pakai X Reality Pro, dan ini sudah Google TV. Ya, untuk perlindungannya ini seperti ini, X Protection Pro, garansinya 1 tahun termasuk panel. Bedanya sama yang X80, ini dia. X80 tidak mengeluarkan 43 inch, hanya mengeluarkan 55, 65, dan 75. Bedanya adalah di sini, di teknologi picture. Dia pakai Triluminos, sedangkan X75 itu tidak pakai. Secara remote sama, secara Google TV sama. Lalu ada tambahan lagi di Dolby Atmos-nya, dari speaker-nya. Jadi, kalau untuk yang nonton-nonton siaran-siaran seperti Hotstar, lalu Prime Video, lalu yang men-support teknologi Dolby Atmos, ini sudah satu kesatuan dibanding dengan merek-merek yang lain tadi, seperti LG, seperti Samsung, seperti SAP. yang mengeluarkan Dolby Atmos di segi seri mid-range itu adalah X80K. Jadi, ini adalah cukup worth it, karena di brand lain dia tidak berani mengeluarkan Dolby Atmos. Kalau untuk teknologi di atasnya ini, itu ada X90K, yang ini. Yang ini adalah lawannya dari Nano dan QLED. Kelebihannya, dia itu pakai Triluminos Pro, plus ada tambahan XR Contrast Booster. Dimana ini sangat men-support sekali untuk bermain game yang membutuhkan resolusi atau pergerakan gambar sebesar 120Hz refresh rate-nya. Karena ini adalah diperuntukkan untuk PS5 dan games-games yang membutuhkan seperti itu. Karena untuk mencegah lag dari gambarnya. Jadi, ini sudah cukup oke. Sudah support Dolby Atmos juga. Ya, ini sangat kompetitif lah dengan yang Q60B dan Nano 75 tadi. Cuman, kalau saya lebih prepare ke sini. Karena secara refresh rate itu jauh lebih bagus dibanding dengan Nano yang 75 atau Q60B. Habis ini, dia lari ke OLED ke A80K. Ya, OLED itu versusnya, itu dengan si punya LG. Sini. Nah, OLED-nya si Sony itu lawannya adalah LG. LG ini ada B2 dan C2. Yang paling direkomendasikan adalah yang C2. Karena mesinnya itu sudah ada NVIDIA, ALMD. Semua support yang berhubungan dengan gamers. Jadi, untuk Sony dan LG itu silahkan. Itu mah dipilih aja sesuai dengan selera. Cuman, kalau misalkan saya nih, selaku konsumen. Karena LG ini adalah pelopor OLED, saya lebih prepare ke LG. Cuman, kalau pilihannya memang mau ke Sony, ya silahkan terus tergantung sobat elektronik sendiri sih ya. Jadi, mau pilih yang mana, ya silahkan sesuaikan selera. Seperti itu. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Kita langsung ke kesimpulan nih. Kadang-kadang, Mas TV yang bagus itu apa pertanyaan-pertanyaan yang sejak dari 2021 sih ya. Mas, ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Kalau bicara bagus apa nggak, itu kembalikan lagi ke selera ya. Kadang-kadang, kadang kalau kita melihat orang suka warna apa, suka warna apa, ya saya suka warna merah. Belum tentu kamu suka warna putih. Jadi, itu sebaliknya. Jadi, kalau TV itu, seperti yang tadi saya bilang, nonton, apa, rekomendasi itu bisa dari YouTube, bisa dari Google, atau apapun itu. Jadi, alangkah baiknya, kalau sebelum ke toko offline seperti ini, sobat elektronik bisa nonton dulu. Salah satunya sih ya, ini adalah nonton YouTube. Terus, melek tipe, melek harga. Jangan sampai nanti pas begitu datang ke toko, sobat elektronik diarahkan ke, apa namanya, digiring oleh sales-nya ke brand tertentu, sehingga sobat elektronik itu tidak puas akan hal itu. Jadi, bilang sama sales-nya, saya mau cari TV ini, cuma kalau sobat elektronik. Coba, mas bandingin sama ini, silakan. Nanti akan dijelaskan latihan tokonya. Terus, berikutnya, apalagi ya Pak yang sering tanyakan? Awet! Saya nggak tahu awet barang elektronik itu gimana, karena masing-masing brand itu sudah memberikan garansi. Tadi saya sudah menyebutkan sub 5 tahun, untuk brand lainnya kebanyakan 1 tahun. Panel dan spare part. Kecuali Samsung, panelnya dia 2 tahun, tapi spare partnya 1 tahun. Eh, sorry, bukannya spare partnya yang 2 tahun, tapi panelnya 1 tahun. Karena rata-rata semua merek itu mengeluarkan garansi 1 tahun untuk panelnya. Xiaomi, Aqua, TCL juga sama. Ya, terus, yang tadi saya sebut lagi adalah, service center-nya cari yang terdekat di rumah. Karena kenapa LED itu rawan sekali akan kerusakan. Pecah, kesenggol, terus dot pixel atau lampunya mati. Karena lampu mati di sini, dia akan manjang biasanya. Ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Kalau ini sudah sampai terjadi, mengganti panelnya itu sama dengan harga dari TV-nya sebesar 80%. 70-80%. Contoh, misalkan harga TV ini 12 juta. Maka, untuk biaya panelnya itu harganya 70-80%. Jadi, sebegitu itunya. Makanya saya rekomendasikan untuk yang dekat dengan customer service-nya. Seperti itu, ya. Lalu, Mas, kalau buat nonton TV, smart TV, bisa nggak sih? Ada yang nanya kayak gitu, ya. Pada dasarnya, untuk yang TV-TV, yang smart TV, Android TV, mau apapun itu, itu semuanya basicnya ada TV. Selama ada booster-nya, selama ada colokan antenanya, itu masih bisa dinyalakan TV. Dan satu lagi, semua TV yang smart TV, ya, itu harusnya sudah digital. Tinggal cek aja di kardusnya, ada tulisan digital. Siap digital. Atau, pas mengecek ke toko, silakan Sobat Elektronik, cek remote-nya, sudah digital atau belum. Dan tidak perlu STB lagi. STB diperlukan hanya untuk TV-TV yang masih analog. seperti TV tabung, TV plasma, atau TV-TV yang belum smart TV, biasanya itu belum digital. Jadi harus pakai STB. Seperti itu ya. Ada lagi nggak, Pak? Pak editor ini, biasanya sales ternama di kita, pertanyaan-pertanyaan seputar TV. Paling sih itu-itu aja ya. Jadi, ya, saya kembalikan lagi. Kalau saya ini pribadi, kalau saya nyari 43 in, ya, saya tidak support ke brand A, saya juga support ke brand B. Saya cari yang terbaik, yang menurut saya sudah saya review. Ini 4. Kalau saya cari 43 4K, saya pilih LG 43 UQ8. Kenapa? Suaranya bagus. Hard panel, lalu juga remote-nya magic. Seperti pointer. Itu oke. Bukan saya karena LG pens ya. Saya, TV saya di rumah bukan LG. TV saya Toshiba. Oh iya, satu lagi. Toshiba juga ada. Ya. Sebenarnya sampai sama sih. Toshiba juga sama brand lagi, sampai sama. Jadi ini secara summary aja ya. Terus kalau saya pilih 50 inch, 50 inch, kalau saya pernah versuskan, antara Sony, Samsung, LG, Xiaomi, Sub, seri yang 4K, saya lebih pilih Sony X80K. Kenapa? Dolby Atmos, gambarnya triluminos, suaranya oke, jelas. Cuman sayangnya, menurut saya ya, menurut saya pribadi, layanan purna jualnya terlalu jauh dari rumah saya. Jadi di daerah rumah saya itu, Sony nggak ada. Jadi saya harus keluar kota dulu untuk, komplain. Jadi kalau misalkan teknisinya pun datang ke rumah, dia akan jauh. Takutnya nanti dimintain ongkos, biaya transport. Seperti itu. Terus kalau mau pilih, seri yang paling tinggi antara OLED, terus, Nano, QLED, saya pilih, lebih pilih, X90K-nya Sony. Kenapa? Karena kalau nonton TV, nonton film, tidak terlalu jauh perbedaannya antara X90K dengan OLED dan dengan Nano. Atau dengan QLED. Harganya bisa bersaing di situ. Teknologinya jelas. Teknologi OLED yang dipakai di OLED dengan X90K itu hampir mirip-mirip. Ya, seperti itu. Terus, kalau cari 32, 32 ini banyak banget pilihan. Ada Xiaomi, ada Aqua, kalau yang di Sobat Elektronik nanya itu ada CIC, TCL, ada SAP, Polytron. Saya lebih pilih ke SAP. Kenapa? Karena garansinya 5 tahun. Service center-nya dekat, harganya beda-beda dikit dengan Xiaomi. Xiaomi itu 2 juta, SAP itu kadang 2,4, 2,5. nggak apa-apa. Saya lebih baik bayar lebih mahal sedikit, tapi garansinya lebih banyak, service center-nya lebih mudah. Jadi kalau ada apa-apa, saya tinggal datang ke service center-nya, perbaikin. Seperti itu. Mungkin itu aja ya, Sobat Elektronik, rekomendasi TV di tahun 2022. Kalau ada yang mau pesan barangnya, silakan cek di deskripsi, tinggal WA aja, nanti kita akan balas, dan kita akan kasih rekomendasi yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan Sobat Elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax